Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harta karun Harta karun dari Presiden Republik Indonesia pertama Yaitu Insinyur Soekarno Sempat rame Dari tahun 2004 Kemudian tahun 2014 Bahkan sampai sekarang Ya Bukan hanya cerita di kalangan petinggi Tapi juga sampai ke rakyat kecil Ya tetangga mimin, teman mimin juga sampai ikut-ikutan Mencari harta karun Peninggalan dari Presiden Soekarno Yang diperkirakan jumlahnya itu Hampir 57 ribu ton 57 ribu ton emas batangan Nah itu yang tersimpan di Bank Swiss Belum yang ada di Indonesia Dan sempat rame Katanya ada di Bogor Makanya sempat ada Waktu beberapa tahun silam Ada penggalian di Batu Tulis Yang diprediksi berdasarkan informasi dari penerangan paranormal disitu Harta karunnya Tapi ternyata gak ada Nah walau demikian memang hal tersebut selalu rame dan hits Karena memang pernah ditemukan Itu pada saat perang kemerdekaan Yaitu di daerah kota tua di Jakarta Jadi pernah ditemukan sebuah peti Ya kemudian disitu ada Kaos kaki Dan di dalam kaos kakinya itu Ternyata ada benda keras Dan berisi batangan Batangan emas dan juga Mutiara Yang waktu itu ditemukan oleh seorang prajurit Pejuang bernama Sidik Nah kemudian akhirnya Benda tersebut oleh Mayor Kawilarang Ya diserahkan kepada pemerintahan Indonesia yang berkududukan di Jogja Nah sejak saat itu Ya pencarian harta karun di Indonesia semakin marak Baik lewat jalur ilmiah Maupun lewat jalur gaib Nah sekarang Apakah benar Ya Presiden Soekarno memiliki harta Sebanyak 57 ribu ton Emas batangan di Swiss Nah ini seorang sejarawan Itu menulis memang hal tersebut Namanya itu Bapak Safari pada tahun 2014 Jadi sejak saat penerbitan bukunya Itu mulai rame Ya Dan dijelaskan bahwa dalam bukunya itu Presiden Soekarno dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy Ya melakukan Sebuah perjanjian Perjanjian yang disebut dengan perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement Jadi dilaksanakan di Hotel Hilton Yang berisi pengakuan Amerika Serikat Bahwa Amerika Serikat memiliki atau menganggap memiliki hutang sebesar 57 ribu ton mas batangan Yang merupakan mas rampasan Hasil perang Dan dijuga-juga Menurut informasi ini Merupakan mas batangan dari Kesultanan Mataram Yogyakarta Nah Hal tersebut Dibantah oleh sejarawan juga Yaitu Arfi Warman Adam Bahwa itu hoaks Itu bohong Bahwa Presiden Soekarno memiliki harta sebanyak itu Jadi Konteksnya memang bukan milik Presiden Soekarno Berarti itu milik negara Nah kenapa bisa dikatakan hoaks menurut Arfi Yang pertama Dokumen yang ditunjukkan Oleh safari Dalam bukunya itu Meragukan Bahkan diduga Salah Meliru Yaitu yang pertama Bahwa capnya Pada saat Pemerintahan Presiden Soekarno Cap negaranya itu Bentuknya itu adalah Gambar Padi Kemudian Kapas Dan Bintang Itu Jadi pada saat itu Seperti itu Jadi bukan Cap seperti sekarang Garuda Pancasila Tapi di dokumen yang ditunjukkan oleh Sejarawan Safari Itu Bentuknya Garuda Pancasila Jadi ini tentu Tidak sesuai dengan Kondisi saat itu Yaitu pada tahun 1963 Yang Perjanjian itu Ditanggah tangani Pada tanggal 14 November 1963 Itu yang pertama Kemudian Keraguan Atau Ketidak Yakinan Yang Kedua Itu bahwa Amerika Serikat Tidak Pernah Menyinggung Masalah Perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement Itu Dan pada saat itu Ya pada tahun 1963 Sebenarnya bukan Perjanjian tentang Utang Yang dibicarakan Tapi justru Dukungan Amerika Serikat Terhadap Indonesia Atas Pembebasan Irian Barat Tanpa Syarat Apapun Jadi bukan Masalah Utang Piutang Nah apakah Memang benar Atau apa Ya karena Amerika Serikat Sendiri Sekarang kan Menguasai Pripot Ya Itu Di Irian Jaya Apakah ada Kaitannya Dengan itu Karena Ya Di Pripot Itu bukan Tembaga Pura Itu Ya Jadi Harusnya Judulnya Lokasinya Itu Perusahaannya Itu Tembaga Pura-pura Karena Aslinya Apa Emas Mayoritas Dan Emasnya Bukan berupa Bukit Atau Berupa Gundukan Emas Tapi Gunung Yang Sangat Luas Dan Tinggi Sehingga Ya Amerika Serikat Sekarang Tidak boleh Sombong Tidak boleh Bangga Maju Dan Perkembang Amerika Ya Salah Satunya Sumber Pendanaannya Itu Dari Pripot Dan Ini Sangat Disayangkan Harta Kekayaan Yang Begitu Melimpah Beribu Ribu Triliun Mengalir Dengan Deras Ke Amerika Serikat Sementara Rakyat Papua Yang Memiliki Tanah Leluhurnya Ya Belum Mencapai Kemajuan Yang Signifikan Bahkan Ya Gubernur Pejabat Papua Yang Ditunjuk Untuk Bisa Membantu Meningkatkan Sejahteraan Masyarakatnya Malah Justru Korupsi Dan Lain Sebagainya Sehingga Sampai Saat Ini Papua Masih Belum Baik-baik Saja Dan OPM Juga Terus Bergerak Karena Memang Nampaknya OPM Diperihara Agar Ya Kalau Bisa Papua Melepaskan Diri Dari Indonesia Sehingga Ya Bisa Bekerja Sama Dan Lebih Mudah Disetir Khususnya Oleh Amerika Serikat Gitu Ini Barangkali Menjadi Catatan Dan Juga Istilahnya Pesan Buat Generasi Muda Kedepan Agar Lebih Memanfaatkan Alam Lebih Cerdas Dan Lebih Bijak Ya Agar Kekayaan Alam Yang Kita Miliki Sebesar Besarnya Digunakan Untuk Kesejahteraan Rakyat Kemudian Fakta Yang Ketiga Yang Informasi Tentang Harta Karun Itu Waksi Itu Adalah Pada Tanggal 14 November 1963 Ya Kennedy Itu Melakukan Konferensi Vers Yang Sekarang Di Gedung Putih Jadi Ada Di Amerika Serikat Ya Bukan Di Swiss Ya Jadi Kalau Berita Sebelumnya Itu Di Swiss Melakukan Perjanjian Antara Soekarno Dan Presiden Kennedy Kemudian Disaksikan Oleh Pejabat Dari Swiss Itu Ya Namanya Itu World 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 Voucher World Voucher Jadi ada Saksinya Orang Swiss Sebagai Pejabat Bank Internasional Bank Swiss Itu Jadi Jadi Pada Tanggal 14 November 1963 Berdasarkan Catatan Sejarah Kennedy Itu Tidak Di Swiss Tapi Ada Di Amerika Serikat Jadi Kalau Informasi Bahwa Kennedy Menantatangan Di Perjanjian Itu Jelas Keliru Dan Itulah Fakta Tentang Harta Karun Ya Yang 57.000 Ton Mas Batangan Ya Berdasarkan Informasi Dari Sejarawan Arfi Warman Adam Itu Adalah Berupakan Sebuah Hoax Atau Fiksi Bukan Fakta Tapi Hal itu Tentu Belum Memuaskan Semua Pihak Ya Sehingga Menurut Safari Banyak Pejabat Indonesia Sekarang Secara Diam-diam Berusaha Untuk Mencairkan Dana Itu Ya Karena Apa Berdasarkan Perjanjian Tersebut Indonesia Itu Mendapatkan Sekitar 2,5% Pertahunnya Dan Ada Sementara Pihak Juga Yang Menyatakan Bahwa Karena Begitu Banyaknya Emas Itu Sehingga Sistem Perbankan Itu Tidak Bisa Menampung Yang 2,5% Itu Nah Oleh Karena Itu Banyak Pihak Yang Sekarang Berusaha Baik Secara Resmi Maupun Secara Diam-diam Secara Real Maupun Secara Goib Berusaha Untuk Menelusuri Harta Kekayaan Dari Bung Karno Baik Yang Ada Di Suis Maupun Yang Ada Di Indonesia Ya Tapi Menurut Mimin Sudahlah Pekerja Maksimal Ya Tidak Usah Ngurusin Yang Seperti Itu Belum Jelas Faktanya Dan Catatan Serta Dokumen Sejarahnya Juga Tidak Ada Hanya Presiden Soekarno Dan Presiden John F. Kennedy Yang Tahu Persoalan Demikian Nentang Harta Karun 57.000 Ton Mas Patangan Ya Semoga Bermanfaat Dan Menjadi Bahan Informasi Yang Bermanfaat Orang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tahu 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 months Tahu